Ya, untuk mengetahui upaya pendisiplinan di Surabaya, kita akan bergabung dengan Fredeysius Hardianto dari Surabaya, Jawa Timur. Ya, Fredeysius, bagaimana pelaksanaan PSBB Jelitiga di Surabaya hingga saat ini? Ya, di Surabaya pelaksanaan PSBB perpanjangan tahap kedua atau PSBB Jelitiga di Surabaya Raya, yaitu di Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Siraharjo, pelaksanaannya diperketat oleh petugas yang ada di lapangan. Setiap pengendara yang memasuk, baik itu roda 2 dan roda 4, yang ingin masuk ke Kota Surabaya, seperti yang terlihat di checkpoint beneran waru, semua diperiksa oleh petugas, dan bila tidak melakukan physical distancing atau tidak bisa memberikan surat tugas untuk dia bekerja di Surabaya, maka tanpa segan-segan, petugas pun memerintahkan pengendara tersebut untuk putar balik. Begitu, Bobi. Baik, Frederico, selalu bagaimana upaya pendisiplinan oleh petugas untuk masyarakat yang masih melanggar, terutama kemarin juga masih banyak yang melakukan mudik, begitu? Oke, Bobi. Sekarang Pemuda Jawa Timur telah memeriksa semua pemudik yang akan masuk ke wilayah Jawa Timur, dan sampai saat ini di semua titik cekuan yang akan masuk di Jawa Timur, baik itu dari Jawa Tengah maupun dari Bali, sudah diperketat, dan bila tidak ada kepentingan yang meresak, maka pemudik itu akan diminta untuk putar balik ke tujuan asalnya, begitu, Bobi. Baik, Frederico, terima kasih untuk informasinya melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.